halo 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 kembali dulu subsur channel di video kali ini gua bakalan nge-review sebuah shader bang bang review tekstur tuh shader bang kombinasi lagi ngebang ya tentu enggak gitu karena intronya agak beda gitu kan nggak beda sama aja nah jadi di video kali ini gua bakalan nge-review sebuah klien top-5 klien karena udah lama banget nge-review ini karena kemarin tuh bentar berapa 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan yang lalu mungkin atau 9 bulan oke di sini kita bakalan nge-review top-5 klien yang ada di Minecraft 1.18 gitu padahal Minecraft 1.19 mau keluar ya itu kan seharusnya tunggu 1.19 nya kan tapi iya sudah lah kayaknya kalian ini bisa berfungsi juga di 1.19 karena sudah di akhir 1.18 kliennya masih berfungsi dengan baik gitu cuy nah disini kita langsung aja masuk untuk yang pertama cuy ya by the way bang kok suara lu aneh bang baru bang tidur gua bang suy oke untuk klien pertama adalah Zarex klien versi 1.6 itu untuk apanya kan pokoknya nama kliennya adalah Zarex klien cuy nah Zarex klien ini berbagai macam versi ada yang versi biasa ini gua pakai versi biasa atau versi le kalau nggak salah gua pakai versi led cuy nah kalau ada versi led kemungkinan versi biasa itu agak berat kayaknya sih gua enggak tahu juga nah disini kita lihat saja langsung di Zarex klien itu pas gua ekstrak itu ada dua biji gitu gua ketawa fungsinya apa ini ada bacaan Zarex klien yang fullbright gua enggak tahu nih fungsinya apa dah dan ini bacaannya only works on mobile gitu cuy yang MB nya cuma 13 MB dan kita lihat di sini yang saiznya bukan MB nya bang dan di sini ada beberapa juga customnya ada Armor HUD plus case paper dan di sini juga cape ada case paper ada Armor HUD only gini kita pakai yang mana nih bang yang ada kita bakalan coba yang pak nah kalau di sini kan Armor HUD plus case paper karena ini enggak semuanya dimasukin gitu cuy atau kita pakai capek ini kita pakai capek aja aja kita coba pakai capek aja tapi kayaknya harus restart tapi kita coba ya aja deh nah disini gua pakai Minecraft 1.18.12 kalian bisa cek aja tadi di bawah ada juga bacaannya ini pakai yang ofisial cuy kenapa banget pakai beta luang kenapa gua nggak pakai beta karena di beta itu lumayan ngeleng ya apapun yang terjadi di beta itu ngeleng nah ada kitnya Z ini nah bedoh ini gua pak masih pakai Steve karena lagi ganti malas ganti ibunya cuy ganti skin ya kita lanjut aja pakai Steve karena Steve ini udah ganteng nah 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 ganteng ganteng saya diri Steve kliennya pertama itu kayak gini karena dia versi like jadi enggak terlalu banyak diubah dan b2 kalau kalian pengen pakai versi normalnya cek aja di deskripsi itu ada link downloadnya dari mcpidl klik aja nanti kalian bisa pilih mau yang light tergantung versi kalian nah karena ini gua khusus untuk main untuk cloud device jadi gua pakai yang versi light gitu cuy kalau ap kalian Dewa dengan pakai klien untuk pvp atau yang lainnya kalian bisa pakai aja yang versi biasa dan b2 katanya ada full Brigade nah disini juga ada yang setengah gini kayak diamond gini ini setengah ini untuk pvp ya cuy kita lupa lihat setting nah disini kalau kalian ke settingnya tuh kayak ini nih kayak Minecraft Java Edition gitu kita ke setting sini option nah bentuknya itu kayak gini nih dari mulai vov-nya disini di fokus normal profile video setting dan segala macemnya tuh mirip-mirip kayak Java Edition cuy sini kita coba lihat di video setting lupa tadi kan padahal emang ini yang harus kita lihat visi setting yang biasanya gue pakai adaptive visi setting bisa vertikal visi setting juga kalau HP kalian lumayan agak lag gitu kalau HP kalian Dewa mending nggak usah pakai no vertikal flashing gitu cuy ini jentuh render distancenya bisa kelima enam teh saranku enam atau tujuh aja untuk low device gitu cuy air terus kayaknya dia tuh ada dua mati peto fast dan fancy kalau itu adalah non kalau fancy itu diaktifkan cuy dari sini nggak terlalu berubah untuk video settingnya walaupun di guenya berubah tapi untuk settingan settingan itu masih sama cuy disini gua bakalan controller mouse gimana ya gua gitu udah survei Oke waduh apa itu bang apa itu bang eh maik ngajak bewan ya anju bisa lu oke kok begini Bang waduh gue pengen review Bang ada ambar dikitu cuy eh disini apa yang berbeda saya menurut enggak terlalu berbeda Apakah disini beda sama aja gitu loh itu kaget cocok nah ini gua males men kalau di survival apalagi di hutan gitu lama dikitu itu fans banget gitu ambar gocok eh btw ada satu lagi kita ke ini nah disini ada berbagai macam di setting ini ada ya kayak mute yang apa segala macam tempatnya nah disini untuk kecilnya ya Nah disini juga ada yang namanya begini nih nah misalnya kita buat nih Cik eh lo ini bisa loket ada loot ada klon ada di nah pokoknya begini itu kita ulang lagi kalau nilut loketnya pokoknya begini mantep sekali gitu untuk mempercepat kalian ngecit gitu cuy nah misalnya kita buat game mode bisa enggak nah gitu cepat sekali Bang pacu ini kita time set day nah begini time set day nanti sudah TMCD kalian pengen time CD lagi kayak klik ini aja atau klik ini ini untuk menghilang kalian klik yang atasnya yaitu bakalan time CD lagi kena klik aja lagi nah gampang itu enggak perlu ketik-ketik lagi cuy nah oke kayaknya begitu aja kita bakal lanjut ke klien yang kedua let's go Oke untuk klien kedua adalah Steel Client cuy nah disini tampilannya itu kayak gini di backgroundnya itu kayak ada shader shadernya amazing beautiful estetik itu dan kita langsung saja lihat ke setting karena kebanyakan klien tuh yang mantapnya di setting nah apa baik apa bedanya di Bang ke setting biasa aja banget mewarnanya diubah kagak cuy nah disini untuk pas pertama kali kita ke setting itu ada kayak kamera perspektif hud high high-end gitu cuy disini kalian bisa langsung saja tanpa ke video dulu gitu kan kalian langsung ke setting bakalan langsung masuk ke sini cuy kalian pilih per-persen ter-persen atau ter-versen front atau backnya cuy untuk di videonya apa yang berbeda menurut gua yang ini nih di rene distant tuh lebih ke atas itu biasanya ke bawah enggak sih bawah sekali enggak sih kalau enggak salah gua cuy dia ada yang pertama interface yang kedua ada video Kodi kalau di normal itu cuman ada di video tapi ini dibagi menjadi dua cuy oke dah begitu kan nah disini ada bacaan fullscreen untuk apa enggak guna karena gua pakai HP jadi enggak terlalu berguna untuk fullscreen yang beginian Oke kita coba aja kan enggak ada perbedaan yang ke fullscreen mau enggak gitu yang sini kita kalau supply kita bakalan coba lihat mb2 kalian bisa lihat di sini itu ada sayap dan ada ini apa nih kuping kelinci eh bukan apa dah Oke beginilah sampilannya cuy dan b2 ya di sini untuk teksturnya agak diubah ayo yang tadi itu diubah juga kalau enggak salah sekilas gua lihat itu cuman di full grass cuy tapi kalau di sini gitu untuk bersih itu warnanya beda warna agak orang gitu kayak bers bersih kayak bersih stay true yang versi 1.18 dan juga ininya full grass gitu cuy nah kita lihat di bawahnya ini di area sama enggak bang kayak yang tadi bang bentar kita lihat nih bang untuk an itu lebih clear gitu ya ya lebih clear gitu daripada default dari Minecraft dan disini ada pedang emerald gitu cuy ini sebenarnya diamond sword jadi diubah jadi emerald di sini atau warnanya itu enggak diubah nah dan juga di sini enggak ada diubah tapi menurut gue lebih sama aja sih kayak biasa aja cuman di daerah ini aja nah cuman di daerah pedang itu kayak pvp gitu cuy mb2 di sini di atas kalian bisa lihat ada kayak ms tuh kayak kecepatan kita kalau harus wujudnya banget tuh kalau ini oh ya kita kreatif eh eh btw di sini masih biasa aja untuk hit bar atau hit apalah pokoknya itu masih biasa aja cuy nah disini ini juga dia tuh ada kayak sayap ada capnya juga yang bersinar eh bukan bersinap eh berkelap-kelip dan juga ada helpnya gitu cuy ada 20 darah kita cuman 20 kali ini ada enggak waduh enggak ada apa-apa gitu masih biasa aja kita bakalan coba kreatif apakah ms-nya itu bertambah gitu kita gmc dulu nah disini ini untuk teksnya tuh apa aja masih biasa aja Oh ya sama aja kayak yang tadi cuy ada yang namanya kita coba game mode nah game mode C lebih cepat kan gitu nah kita bakal coba laju apakah di pertama tadi wih laju banget bang serius udah tuh 15-20 mantap 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 oke kira-kira kita bakalan lanjut kayaknya begitu aja untuk kalian yang kedua ini kita bakal lanjut ke klien yang ketiga let's go dan yang terakhir dari steel klien ini adalah adanya resolution dari default sampai hit block enable gitu cuy untuk lainnya selanjutnya adalah fortress klien versi 9 cuy kita langsung aja lihat di sini untuk berandanya sangat mantap sekali dari mulai ini yaitu di atas dari shop ini enggak tahu dagu untuk apa dan ini juga ada profilnya cuy dan disini adalah itu lebih kayak klien-klien Minecraft java edition untuk klien fortress ini cuy nah disini kita langsung aja lihat di option settingan-settingan yaitu apa aja sebelum itu kita ke resuspek dulu atau info ini bukan nih information untuk resuspek ini kalian bisa lihat di sini juga ada settingannya untuk settingan itu ada berbagai macam dari yang awal itu adalah default locks yang kedua itu adalah one-chang distance yang kedua adalah one-chang distance versi kedua yang ketiga itu console edition yang gua pakai gua bakalan coba pakai console edition karena menurut gua untuk turni itu lumayan mantap cuy nah disini untuk yang terakhir adalah player hit block NTP selanjutnya adalah transparan keystroke jadi disini tuh ada keystroke nya cuy ada bacaan no keystroke jadi yang gua pakai di sini adalah console edition kalau kalian pengen yang pakai salah satu coba aja download fortress Client ini cuy nah disini gua pakai yang ini kita bakalan coba lihat di video untuk settingan-settingan video itu apa aja sih Bang nah disini untuk settingan videonya itu kayaknya sama aja sih Nah kita mulai dari yang paling bawah nah disini ada 3D rendering 3D rendering ini mungkin fancy grafik kalau nggak salah gua cuy mungkin aja nah disini tuh mix frame yang red kayak biasa jaring rendah distance cam dan berbagai macam itu super fancy water nih gua enggak tahu juga untuk yang ini nih ada asmo speak and gilet belum kita coba super fancy water kayak gimana nanti ya Tiren Shadow kita coba aja dulu dan ada belumnya dan at highlight kita coba aja atmosfix kayaknya ini kayak itu kayak menambah grafik itu kalau kita lihat dari sini tapi nggak tahu kita kita coba aja nanti dan sini juga lumayan banyak ya juga juga enggak paham dari show asin missing texture-seeing texture loads enable multi-trade rendering kita coba aja kayaknya lebih bagus gitu kalau ada multi-trade renderingnya kita nggak tahu juga cuy coba aja gitu cuy ini lumayan banyak setting annya ada yang baru juga atau apakah berfungsi di Minecraft PA atau hanya di Minecraft Bedrock Edition ini ada horizontal yang ini cuman dua horizontal screen sama vertical split screen kita horizontal aja cuy nah disini kalau di atas kayaknya masih biasa aja cuman di bawahnya tadi banyak banget settingan yang baru gitu cuy apakah berfungsinya saya juga tidak tahu dan kita bakalan coba saja disini nah disini untuk di atasnya itu untuk kamera atau hide hand hide HUD kayak first person terpesen player gitu cuy terpesen dan back front gitu ada disini jadi di awal settingan itu udah ada kayak kamera perspektif sama hide hand atau hide HUD nya gitu cuy nah kayaknya begitu aja untuk settingan kita bakalan langsung masuk ke mapnya atau kita bakalan play let's go Oke udah masuk ke Fortress Client dengan ini kita sudah masuk ke map dengan Fortress Client dan gua pakai yang console edition tuh kayak gini nih untuk console elision untuk turnnya itu agak beda ini B2 nggak bisa dipencet Bang Astaga Bang disini kalau bisa lihat aja untuk turnnya itu agak pudar gitu gue agak lumayan suka turnnya karena berbeda dari Minecraft PA Android atau di bedrock karena ini di console jadi ya beginilah cuy disini juga kalau kalian lari itu ada X ada Z kalian ke mana itu plus ke X atau minus ke X gitu pokoknya begitulah mantap sekali dan disini di di atas itu ada kayak begini dan kalau gua lihat agak delay gitu ya cuy atau mungkin buat gue yang delay nah itu apa sih namanya tadi yang kayak hud hud di atas itu aduh lupa pula nah disini di bawah itu ada kayak jam dan kompas jadi kalau nggak perlu bawa kompas kalau pengen main survival itu kalian pakai itu aja sudah ada kompasnya langsung dan jamnya itu pas malam atau siang cuy nah disini juga ada kebacanya tadi Fancy Water kan kita bakal coba lihat di sini menurut gua ya apa bedanya sih Fancy Water kali ini buat gue kira akhirnya lebih bagus cuman ini transparan banget nih Bang nah tapi sekilas untuk level klien ini sangat-sangat mantap cuy nah dan juga untuk turnnya mantap sekali dan juga ya udah jelas ini ringan sekali kalau untuk pvp tapi sayangnya ini enggak ada tekstur-tekstur untuk pvp gitu teksnya atau ya kalau untuk mengetik itu sama aja untuk gini itu masih ada kayak biasa settingan dan ini apa nih ada song-songnya lumayan mantap sih nah disini kita bakal ada di samping itu juga mantap juga cuy untuk notifikasi-notifikasinya itu berada di paling bawah gitu dan berada di tengah dan mantap sekali lagi cuy keliatannya sangat estetik parah dah disini kita bakal coba langsung saja untuk animasi ini itu sama aja masih sama saja seperti biasa dan inilah untuk klien yang ketiga yang menurut gua lumayan banyak untuk fitur-fiturnya nah juga disini ada kayak sarnya juga untuk disannya itu kayak gitu kayak 3D itu oke begitulah mantap saya dan klien dan kita bakal lanjut untuk klien keempat let's go oke untuk klien selanjutnya adalah kode breaker gitu cuy dan disini fitur-fiturnya gitu cuy kalau kalian lihat disini dan ini kayak begini kenapa begini Bang apakah kayak gini nah begini nih dan disini ada beberapa launcher-launchernya yang pertama itu adalah all launcher tuh kayak begini yang kedua itulah default kayak begini nggak bisa di eh bisa dipencet untuk default launcher kayak begini lumayan mantap sekali untuk launcher-launchernya itu berbagai macam ya ini ada launcher CBI UI kayak begini kita matiin dulu nah untuk CBI UI itu kayak ini waduh bentar untuk UI awal di kode breaker ini sangat mantap sekali berbez parah gitu nah disini kita langsung aja ke setting dimana setting lebih banget restore skin ini setting nggak kelihatan gitu soalnya untuk UI mantap saja nah disini untuk tampilan awal kayak biasa aja kayak di Minecraft biasa dan apakah ada yang berbeda di sini nah untuk tampilan awal ini masih sama kayak di Minecraft biasa Minecraft pe atau Minecraft bedrock biasa kita Scroll ke bawah dan kita bakalan coba melihat apa aja yang berbeda di sini nah disini tuh render distance masih biasa aja render cloud semuanya masih biasa cuy tuh disini tidak ada yang berubah dari di video setting dan mungkin ya gitu aja kita bakal lanjut lihat di playnya kayak gimana sih let's go Oke kita lanjut lagi untuk lain kayak gimana Cina disini untuk tampilan awalnya tuh kayak begini kayak masih Minecraft awal gitu cuy dan disini enggak ada perubahan kalau kita lihat dari segi halbar atau itu makanan gitu ya pokoknya itulah nah masih sama aja kayak di biasanya nah disini untuk yang berbeda kayaknya itu ya palingan di sini full grace dan juga tidak ada lagi menurut gua cuy kita coba di sini dah kita coba di sini apakah ada yang berbeda nih Bang nah disini untuk air itu lebih clear daripada biasanya kita masuk aja ke dalam nih Nah untuk air itu lebih clear daripada biasanya dan kemungkinan ini lebih ringan daripada biasanya cuy dan disini tidak ada yang amazing untuk lain yang keempat ini menurut gua lebih bagus itu di daerah guanya tuh sangat memanjakan mata gitu cuy jadi kalau kalian bosen lihat UI atau UI Minecraft yang gitu aja gitu eh kalian bisa coba aja pakai kode breaker ini cuy nah dan juga ada beberapa perubahan yang perubahan paling mencolok adalah di UI nya oke udah kita bakal lanjut ke untuk klien terakhir atau klien kelima let's go oh waduh mantep wih dih keren banget cuy nah disini untuk selanjutnya atau klien yang terakhir adalah kode eh bukan kode break kita klik option dulu apa tadi dulu pada better bedrock klien versi 2 cuy untuk lain nih katanya tuh klien yang mirip dengan Optifine tapi gue nggak tahu dah apakah dia bisa ngezoom gitu ya disini ada baca bete bedrock klien versi 1 ofisial cuy nah disini digabungin dan juga dengan parfer Galaxy 32x pvp texture pack eh ya enggak sih enggak ada yang ini cuma better bedrock lain aja cuy nah disini ada juga untuk tekstur jadi kreatornya itu adalah parfer Galaxy 32x pvp texture pack kalau kalian pengen download kalau kalian play pvp yang pengen download silahkan cari aja parfer Galaxy 32x pvp texture pack atau by ambro gitu cuy oke langsung aja disini untuk settingannya tuh nah pokoknya di daerah sini nih settingan awalnya itu kayak begini untuk settingan ini itu lebih diperkecil atau lebih dipadatkan gitu cuy jadi kita nggak perlu Scroll 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 tinggal kita Scroll satu atau dua kali Scroll aja itu udah mendapatkan semua settingan-settingannya cuy nah mulai dari sini untuk quick setting dari perspektifnya itu ada juga cuy vov-nya langsung ada di sini dan di sini untuk video about atau katalognya itu di video juga tuh dalam satu tempat gitu cuy untuk general tuh udah ada langsung di sini dan di bawah itu adalah kontrol untuk lain ini menurut gua lebih simple gitu cuy jadi kalian nggak perlu jauh-jauh kita coba di video sini nah untuk video ini juga diperkecil gitu atau diperpadat gitu cuy untuk settingan-settingannya contohnya disini untuk sliders itu atau brightness fps anti-aliasing render distance atau gue itu disini kalian langsung di setting tanpa perlu Scroll Scroll yang agak susah gitu nah disini ada client message client mesiknya itu kayaknya kalau kalian ngetik itu sesuai dengan apa yang diteksturin klien juga kayaknya udah nah disini ada hide hud outline blog gitu kita coba pakai ya nggak usah lagi deh nah disini eh pakai aja nah disini untuk settingan-settingan atau togolnya itu udah ada di sini dalam satu tempat nggak perlu di Scroll Scroll nantu button itu kayak begini deh mau paket atau krasi nih seperti biasa untuk visinya itu gua pakai adaptif vertikal vising gitu cuy nah di sini kalian bisa setting-setting aja kalau gua lihat di sini untuk graphingnya di video itu enggak ada perubahan sama sekali cuman dipersingkat atau diperpadat atau lebih diefisien kan lagi cuy nah di sini untuk respect storage dan yang lainnya kayak begini dan kita bakalan langsung saja lihat untuk gameplaynya itu kayak gimana let's go deh Oh ya di awal menu kita sudah langsung disambut dengan gui yang kayak Minecraft Java Edition karena gua pakai yang iya enggak sih Java UI jadi kalau nggak salah dia tuh ada berbagai macam settingan kali bisa cek aja ada sampai dari default clean water water biasa itu default water sampai Java gitu dah pokoknya kalian lihat aja dah di settingan tadi gitu loh woki udah masuk ke mapnya dan awal-awal kita dijumpai dengan begini nih ada kayak itu tuh apa-apaan tuh dah pokoknya ada discordnya gitu nah nah disini awal-awal tuh kayak gini kalau gua lihat sekilas ini masih kayak biasa aja dan seperti biasa kebanyakan klien itu adalah fullgres apakah emang udah ada full gris di setik 18-12nya kayaknya belum lah cuy ya di sini kalau gua lihat sekilas masih biasa aja dan kalian dia tuh clear water kalian bisa lebih nanya untuk animasinya kagak ada agak ada minimasi mungkin supaya tidak nge-lag gitu cuy untuk HP HP kentang itu kalau pakai ini biasanya nge-lag gitu kan disini udah tidak ada animasi supaya tidak nge-lag gitu cuy nah yang jelas di setiap fitur itu eh kebalik nge-laget nah jelas setiap klien itu fiturnya berbeda-beda cuy nah jadi kalian bisa cek aja atau kalian bisa pakai salah satu klien atau kalian pengen pakai kelima klien terserah aja link download ada di deskripsi cuy udah video sampai disini dulu kalau kalian udah saran next kita bakalan review apaan lagi atau klien lagi kayaknya enggak dulu udah kita bakal review lain lagi selain klien kalian bisa komen di kolom komentar gitu cuy oke dah kalau kalian suka dengan video kali ini atau kalian suka dengan series kali ini jangan lupa like nya dan kalau kalian suka dengan channel jangan lupa subscribe thanks for watching see you guys on the next video dadah